Hai, hai, oh, thank you, thank you so much. You're welcome. Okay, have a nice day. You too. Yes. Thank you. Dalam kehidupan, kita selalu dihadapkan dengan banyak masalah yang harus kita hadapi. Namun jika kita sadar, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita mampu untuk melewati rintangan demi rintangan? Hidup itu seperti orang yang sedang berlatih dalam olahraga. Awalnya dia menjadi orang yang sangat lugu, tidak tahu apa-apa. Bukankah ketika kita berlatih akan sesuatu hal. Kita sering mengalami kegagalan dan rintangan. Dan bahkan kita sering terjatuh. Tidak jarang teman-teman kita sering membodoh-bodohi kita. Karena kita belum tahu apa-apa. Kita belum berpengalaman. Ya, pengalaman itu mahal. Sebagai orang yang memiliki keinginan yang kuat, Ketika dia jatuh, Dia tidak akan pernah menyerah. Terus berlatih. Dan terus berlatih. Sampai dia melihat sesuatu Yang dia ingin capai dalam kehidupannya. Keberhasilan itu Dibangun dengan keringat yang bercucuran. Kerja keras yang tak mengenal lelah. Dan waktu Yang tertuju pada keinginan kita Untuk dapat mencapai keberhasilan. Hidup butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang hebat dan tekat yang kuat. Hidup itu belajar banyak dalam setiap kehidupan kita. Hidup yang berhasil itu Tidak dibangun dengan waktu yang singkat. Tidak dibangun dengan waktu yang instan. Satu kata kunci yang harus kita pegang. Jangan pernah menyerah Ketika kamu terjatuh. Jangan pernah menyerah Dan terus berjuang Sampai kamu melihat kesuksesan itu. Halo, apa kabar semuanya? Di mana-mana berada? Terima kasih Anda sudah mampir di channel saya Di Martin Ari Indukaboy Dan Kali ini saya berada di Taman seperti biasanya Di dekat rumah. Taman ini memang bagus untuk Ya Rekreasi pagi hari gitu Ngopi-ngopi atau apa Di sini ada meja juga Ada tempat bakar-bakar gitu ya Ya itu di situ gitu Bawa Di belakang maksud saya Anda bisa ajak Anak-anak Anda atau apa Saudara gitu Teman gitu ya Anyway Kali ini saya akan ngobrol tentang Apa namanya Garage sale ya Garage sale itu Yaitu kita berjualan Di garasi kita gitu Apapun barang yang kita miliki Baik itu barang yang masih Ya Bagus gitu Ataupun Barang yang setengah bagus gitu Artinya Anda sudah memakainya Beberapa kali gitu Ataupun mungkin 50% pakai Layak pakai gitu Dan itu Anda jual gitu Pada orang-orang yang membutuhkan Dan tentunya Apa Garage sale ini Satu Yaitu tidak ada pajak ya Jadi Anda boleh menjualnya langsung begitu Jadi melakukan transaksi Dan Ini Garage sale ini memang Anda tidak menjualnya setiap hari gitu Jadi Anda mau tertentu mungkin 3 bulan sekali Atau 4 bulan Atau Apa deh Mungkin misalkan Anda mau pindah rumah gitu ya Pindah rumah juga bisa gitu Anda bisa menjualnya Barang-barang itu Daripada Anda mengangkut barang itu Di truk Ataupun Anda harus mengangkutnya Jauh-jauh gitu Karena Secara bahwa Orang di Amerika Itu kebanyakan mereka memang Suka berpindah-pindah guys gitu ya Jadi mereka Lebih baik menjual barang itu Karena it's not worth it gitu Kalau dibawa kesanapun Dia bisa beli barang baru Dengan harga yang terjangkau gitu Ini ada di hati belasang-belasang, udah bekas what is it? bullet? ya, shotgun shot situ ada buat mie aku beli ini guys kegaji ada jigsaw yang, yang untuk kayu thank you sir, sorry nah, no problem ini peralatan untuk ke outdoor murah-murah, ini kalau di toko mahal ini ada dart terus ini ada apa nih apa nih, gak tau ini ada speakernya oh, ini heater ya men ini heater ya tuh paling itu heater tuh dijual paling berapa paling sekitar mungkin mungkin, ya, 15 dolar murah-murah thank you, you're in a problem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini marble-mable furniture ini guys oh, oke oh, oke oh, oke ya, ya 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 ini marble-mable, lebih kemable ini guys hmm 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 k ok oke MAYBE 紊abet oke ok oke Hope, are you here? Yes. Okay. Go ahead, go ahead. Come on in. Can I gain over there? Yeah, sure. Okay, yeah, thank you, thank you. You can make the circle. Yes, yeah. Thank you. You're welcome. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it, don't stop now, never let this end, for the thrill of it, we can have, we know it. Well, guys, this is another one. What? This is a phone. Di tempat untuk Ayun-ayunan Wah ini sepatu Untuk motor nih guys Apa namanya Buat kayak Glass tag-glass tag gitu ya kali ya I don't know Gak ngerti Wah ini untuk Buat Boxing Ini ada pakaian-pakaian Sepatu-sepatu cewek guys Wah ini sepatu ibunya Kayaknya Kayaknya apa ya Oh ini ada tas-tas ini guys Wah ada tas LV LV guys Gak tau LV nya Udah Udah rusak nih Ini pakaian Wih Lihat tuh guys Gedenya guys Anjing ya guys Hai Gedenya guys Anjingnya Segede sapi Tapi ini Tapi ini jelek-jelek Ini pakaian Apa barang-barangnya gak bagus Kita hunting Kita hunting guys Hunting Ya kalo weekend Gini emang Banyak orang Itu jual-jual Garage sale gitu Ini ya setauku ya Banyak orang-orang Yang hunting Barang-barang bekas gitu Yang masih-masih bagus gitu Nanti dijual lagi guys Dijualnya itu Di online gitu Ya ini guys Ada lagi guys Siapa cepat Pasti dapat nih guys Ya ini ada lagi nih guys Oh ini lebih ke Kayak mainan Anak-anak gitu deh Baju-baju nih I love you I love you I love you I love you You stay the way Oh I won't let it show You gotta hold on me I remember the sound I must be loud So loud So loud Sudah kayak di Pasar Melowak, guys. Terima kasih telah menonton!